Jangan lupa like, share dan subscribe Jelaskan Ibu Tuti Adip Gantian Apa kabar? Ibu Tuti Silahkan Ibu Ini adalah seorang Desainer yang mendesain Baju pernikahan dari Gibran dan Selfie Pertanyaan pertama, kenapa Anda yang mendesain? Kenapa bukan orang lain? Mungkin pertanyaan itu lebih tepat ke Ibu Kenapa Ibu pemilih Anda? Ya karena saya kebetulan Sudah berteman lama Oh sudah teman lama Sebelum beliau menjadi istri wali kota Jadi apakah Ibu pernah Meminta baju-baju lain Misalnya dengan Anda atau baru kali ini? Tidak, sebetulnya jauh Sebelum beliau menjadi istri wali kota Kami sudah berteman dan beliau sudah menjadi Pelanggan kami Oh sudah jadi pelanggan Nah Anda itu memang khusus membuat baju pernikahan atau bagaimana? Tidak, sebetulnya saya seorang fashion designer Khusus busana muslim Jadi brand saya, Bilkis Itu busana muslim Oh busana muslim Busana muslim Tetapi di dalam busana muslim Ada limni Pernikahan Busana penikahan Busana penikahan Busana penikahan muslim itu ada kebayak Ada gaun juga Cuma disini Ibu meminta saya untuk membuatkan busana pengantin Cuma tidak berhijab Tapi tidak berhijab Oke Maal ga itu? Kalau harga mungkin kita tidak bisa bicara Mungkin kita balikan saja kepada yang memesan Coba kita tanya Itu menurut saya jawabannya Tapi kita ga tau Coba Maal ga? Sebetulnya relatif Tapi saya mendapat pesan dari Ibu Bahwa Ibu ingin dibuatkan busana untuk Mbak Silvi Itu busana yang sederhana Yang simpel Yang penting looknya elegan dan anggun Jadi saya rasa dengan jawaban itu Kita udah tau Jadi dengan sederhana Tapi yang penting elegan dan anggun Sederhana belum tentu murah Barang-barang yang terlihat sederhana itu justru barang-barang yang mahal Jam mahal itu terlihatnya sederhana Sepatu mahal itu terlihat sederhana Justru sepatu yang norak-norak itu yang murah Jadi pertanyaan saya Murah atau mahal? Beliau tidak ingin berlebihan Jadi murah? Ya beliau inginnya ya Wajar Wajar sederhana saja Beliau tidak ingin yang terlihat berlebih-lebih Oh tidak Sewajarnya Sewajarnya yang pantas Sewajarnya Mbak Tuti jahitin baju apa aja emang? Kebetulan Mbak Silvi memesan kepada saya Busana untuk pre-web Sesuai dengan karakter Mbak Silvi yang dinamis, enerjik Selain itu juga Busana untuk pengajian Untuk pengajian Dan Busana untuk Mido Dareni Dan yang terakhir adalah Busana untuk Ija Ada fotonya? Ada ya? Ada fotonya? Bisa di... Ada di... Menjukan ada fotonya di belakang Jadi ada berapa baju kebetulan? Tiga berarti ya? Ada berarti ada empat ya Ada empat ya? Ada opresion ya Ini? Kebetulan ini adalah Busana yang dipesan Dipilih oleh Mbak Silvi untuk pre-web Untuk pre-web ya? Iya Oke Jadi pengennya simpel, sederhana, ringan Untuk sehari-hari Ready to wear for the wear Oke Sehingga saya memilihkan Menggunakan kain batik Di sini saya menggunakan kain batik tulis Warna hitam putih Sesuai dengan temanya Dengan acara di sini Hitam putih Dengan bahan batik tulis Dan kartun pari Itu yang hijau itu apa? Kalau yang hijau Ini adalah Busana untuk pengajiannya Pengajiannya Untuk pengajiannya Ini baju pre-webnya ya? Iya Yang hitam putih untuk pre-web Sedangkan hijau untuk Pengajiannya Itu sketch apa? Kalau ini sketch untuk Itu kebayaan nanti pada saat ijab Oke Ijab kobul Akad nikah berarti ya? Iya Berarti saat akad nikah Berarti Bersepsinya sudah ada Untuk resepsi Memang belum Saya sejauh ini Saya dipestan untuk Membuat Untuk pengajian Untuk pre-web Untuk midodareni Dan untuk ijab aja Anda baru pertama kali ini Membuat baju untuk orang menikah Atau sudah pernah? Sudah 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 pernah Sudah Sudah sering Untuk Untuk Busana penikah Sudah sering Cuma karena Saya lebih concern Di busana muslim Sehingga banyak pesanannya adalah Dengan hijab Dengan tertutup Dengan hijab Tapi kalau itu Tidak dengan hijab ya? Tidak Tidak dengan hijab Ini apa ini? Ini juga Untuk Photoshoot Untuk pre-web Jadi Pengennya Mbak Sylvie itu Untuk pre-webnya Ya busana sehari-hari Dan disini Kita mengenakan batik juga Di bawahnya Jadi Baca mamanya dari kain batik Jadi Memang Banyak batik ya? Tadi juga batik ya? Itu memang pesanan atau bagaimana? Waktu itu kami menyodorkan banyak alternatif pilingan Dan jatuh pilihannya adalah di batik Kalau ibu Ibu Iryana sendiri Memesan baju Sering atau? Ya sering Karena dulu Sejak dulu ya Beliau Waktu sebelum menjadi istri balikota Hingga sekarang Beberapa busana Yang beliau kenakan Terutama busana muslim Dan beberapa busana yang lain Juga sering musang beresai Sering musang Berarti dari dulu Bukan karena pernikahan aja ya? Oh bukan Oke Ini kapan selesainya baju ini? Saya akan upayakan secepatnya mas Ya Karena kan pernikahannya di bulan? Ya pernikahannya di awal Mei ya mbaknya? Awal Mei Awal Juni sorry Di awal Juni Jadi sudah lama ya pesan bajunya ya? Waktu itu bulan Maret Maret saya sudah bertemu dengan ibu Dengan mbak Sylvie dan mas Tapi cepat dulu Maret sekarang udah selesai Udah ngedesain tuh Cepat sekali berarti Soalnya saya tadi nanya murah atau mahal Itu saya mau buatin dia Aku beriwetan sama siapa? Serah kau milih saya atau milih yang lain Aku mau pilih mas yang di sebelah sana aja ah Kali ada satu yang mau sama aku gimana? Tuh bukannya langsung pada semangat Soalnya tadi pada Oh gini om Iya Kesian loh kalau dia mereka nikah sama kamu tuh kesian Kenapa tuh? Kamu tuh kan high maintenance High maintenance Mahal nikah sama kamu Enggak aku mah mursidah lah pokoknya Mursid Terus gimana anda? Jadi anda diminta untuk membuat pakaian penikahan Anak presiden gitu kan ceritanya Senang kah? Gerugi kah? Beban kah? Sudah pasti sebuah kebanggaan tersendiri buat saya Dipercaya oleh ibu Ana dan mas Gibran dan mbak Sylvie Untuk terlibat langsung dalam pembuatan busana ini Dan karena mbak Sylvie, mas Gibran dan ibu juga sangat kooperatif Dan enak ya ngobrolnya Jadi ya saya sangat nyaman juga Tapi gak beban gitu? Ya pasti ada beban Karena ini apa? Pernikahan pertama dan putra dari suram presiden Ya pasti ada Maksudnya pernikahan pertama? Apa? Pernikahan pertama maksudnya? Maksudnya apa? Pernikahan putra pertama Pernikahan putra pertama Iya maksudnya gak mau sih Aku tuh kalau nikah bu Tantan saya aja abis nikah kaya loh Seri Tapi mas jadinya gimana? Saya mamis gitu Saya jadi kembali Nah anda kan setelah diminta pembuat pakaian Ini pasti banyak yang tau nih Jadi rame gak tempatnya? Orang Ibu presiden aja minta pakaian dari anda kan pasti orang-orang Wah gitu kan pasti kan? Ya ya menjadi hari-harinya jadi beda memang Jadi beda Jadi beda Paling gak hp juga Aduh ya setiap hari bunyi Setiap detik mungkin Setiap waktu baru berhenti nanti bunyi lagi Tapi jadi laku Maksudnya secara bisnis sendiri bagaimana? Apakah nambah? Naik? Ya Pastilah ya ada dampak Dampak positif seperti itu mas Pastilah ya gak mungkin ya Karena kan memang sekarang orang-orang niat anda Wah ini mendesain baju pernikahan Nah gitu oke Nah saya mau tanya nih dengan anda berdua Sebelum Selfie ini kan sekarang sudah akan menjadi istri dari anak presiden kita gitu kan Kalau secara sifat apakah dulu dan sekarang berbeda? Sama sekali tidak ada perbedaan Sama sekali tidak ada perbedaan Anda kan jarak ketemu kok anda tau Anda tadi bilang ketemunya lewat BBM Ayo Nah kan sekali dari bahasa BBM kan ketauan Saya kan sudah kenal sejak lama Sejak tahun berarti masuk SMA berarti ya Nah itu sampai sekarang memang gak ada perbedaan sama sekali Jadi ya dari dulu sampai sekarang ya tetap selfie yang seperti itu Oh selfie yang seperti itu Tidak ada perbedaan Dan dulu kan tidak belum menyangka kalau Pak Jokowi akan menjadi presiden Jadi kenal Mas Gibran itu kan masih wali kota Tidak menyangka bisa menjadi presiden seperti sekarang ini Dan tidak ada perubahan Jadi dia tidak berubah Tidak jadi sombong Tidak sama sekali Tidak jadi angkul Ini udah sama kita ya Iya makanya kenapa Kita kalau kita terkenal kita sombong Iya aku juga kalau jadi mantunya Pak Jokowi mungkin ya sombong Makanya gak aku yang kepilih ya Nah itu Itu dia tuh Anda tanya Ini kan namanya menikah dengan anak presiden Ini apakah dari orang tuanya sendiri Anda tahu gak Apakah Pak Jokowi langsung merestui Atau ada hambatan-hambatan dulu Iya kayak tadi Surio bilang kan memang mereka tuh hubungannya udah lama Jadi sebelum Pak Jokowi menjadi presiden kita Dan setahu kami ya Awal hubungan langsung dikenalkan dengan kedua orang tua kok Karena pacarannya juga sudah lama Jadi kalau mau nikah ya memang sudah Sudah sewajarnya Kenalnya sudah lama Kalau gak nikah-nikah malah aneh gitu kan Sudah 5 tahun ya kan Jangan lama-lama nanti gagal Itu kan andai gagal gitu Ya makanya kelajaran Kalau pacarnya jangan lama-lama Nanti gagal gitu Anda sudah curhat colongan sih Ya kapa om Dedy juga tadi curhat Pernikahan pertama nyindir saya gitu Kan juga sih Anda nikah sama saya gak akan gagal lah pokoknya Masa sih Kok gak akan gagal Jadi yang terjadi apa? Kenapa? Kalau gak gagal berhasil berani? Enggak juga Ya cobain aja dulu Cobain dulu Tester Mobil kali dicoba dulu Harus coba Enggak Kalau nikah masai kau mau tinggal dimana? Misalkan kamu nikah masai nih Kau mau tinggalnya dimana? Sebutin aja daerah mana Sebutin Sebutin mau daerah mana? Daerah terlarang gak? Enggak sebutin serius Kau mau tinggal dimana? Aku mau tinggal di Yang heboh lah Yang heboh Mau tinggal dimana ya? Aku pengen tinggal di bulan Enggak yang bener lah Enggak yang bener lah Enggak tadi kata suruh heboh Enggak tapi yang di Indonesia Di luar negeri Mau tinggal dimana? Kalau nikah masai Aku mau tinggal dimana ya? Enggak tahulah Kalau masih pusing kayak Yang pasti kalau sama mas Deddy Aku mau tinggalnya gak serumah lah Sama mas Deddy gitu Eh itu biar gak mainstream Orang kan kalau abis nikah kan tinggalnya bareng Nah kalau gak tinggal bareng kan jarang kan jadi Kalau tinggal orang tinggal bareng nikah Tinggal bareng tuh ribut terus Nah bapak kan begitu Iya bangun-bangun Uah mas kerang Kalau gak tinggal serumah kan ada kangennya Kenapa orang pacaran itu lebih kangen? Karena mereka tidak tinggal serumah Nah itu dia maksudnya Begitu tinggal serumah kan pipis Ketuk sembarangan Betul jadi setahuan asli-asli Makanya jadi dong seserumah Tidak serumah gitu Iya betul Anda tinggal di rumah orang tua anda saja Terus udah gitu? Saya cari yang lain lah Mereka nih setelah nikah Mereka tinggal dimana tau gak? Sampai saat ini Tidak maksudnya apakah mereka tinggal ke Jakarta Atau tetap di Solo? Sepertinya menetap di Solo Tetap di Solo Karena bisnisnya Memang sudah ada di Solo ya? Oke Memang di Solo Nah setelah mereka jadi mantunya presiden nih Apakah masih sering berhubungan juga dengan selfie? Atau anda sungkan gitu? Sekarang kan Kalau untuk menghubungi beliau berdua Saya tidak sungkan Karena tidak ada perubahan ya Meskipun jadi mantu presiden Tapi memang mungkin karena kesibukan mempersiapkan acara ini Jadi memang balesnya ya agak lama Oh balesnya agak lama Tapi masih perhatian sih Masih Masih Kayak saya pasang ikonnya kan orang sakit gitu Selfie juga BBM tanya Mak sakit apa? Kayak gitu Emang anaknya perhatian gitu sih? Oh memang anaknya perhatian Jadi benar-benar tidak berubah lah Tidak berubah sama sekali Kenapa kita sungkan hubungi selfie? Kan kita belum kenalan om Emang om jadi udah kenal sama selfie? Enggak Nah itu gimana menghubungi gitu kalau gak kenal Siapa tahu Nanti kita minta mati nomor tepon Nanti aku mau hubungi kali aja Anda mau hubungi siapa Gibran? Iyalah Supaya dia hilaf gitu tuh sama kamu gitu Enggak Aku gak akan jagung Mbak Selfie sama Gibran Aku mau tanya adiknya Oh adiknya Tanya-tanya Mas Kawinnya Mas Kawinnya apa sih? Mas? Belum-belum tahu Mas Suti juga gak tahu Belum ada yang tahu Mas Kawinnya apa? Gak ada ya Tapi Tapi biasanya sih Pastikan namanya Jokowi Pasti biasanya sederhana lah Iya Tapi kan ini Bisa dibilang kan momennya Pak Jokowi Lagi jadi presiden ya kan Harusnya kan pestanya Wow Gitu kayak yang terjadi sebelumnya Tapi kan belum tahu Kalau pesta peningkat dilakukan di Jakarta Atau di mana kan udah tahu dong pasti Kemungkinan Kemungkinan di Solo Kemungkinan di Solo Yang mengadakan dari pihaknya Pak Jokowi Atau dari pihaknya Selfie Nah kalau itu kemarin Dari press conference yang dilakukan oleh Ibu Negara Ibu Iryana Yang punya hajat Mbak Dari pihak perempuan Dari pihak perempuan Bulan Madu kemana bulan madu? Kalau itu kurang tahu Kurang tahu juga? Gak tahu saya Kalau kamu sama saya bulan madu mau kemana? Yang mahal yang mahal Nanti aku jawab ke bulan salah Enggak yang mahal Yang mahal yang mahal Ke Om Daddy maunya kemana? Kamu mau kemana cepetan Aku maunya ke Yang mahal aja udah cepetan Yang mahal itu Gimana ya? Wah capek Susah Ke Paris Ke Eropa Mampu bayarnya? Enggak Gimana tuh? Jangan ngarep lah Tadi newarin Kalau mampu bayar sendiri Loh jadi bayar masing-masing? Jadi tadi nanya doang? Nanya doang Ya iya Tapi kita mau lihat nanti ya Kalau bulan madunya kemana Kita mau tahu juga nih Kalau Presiden itu Anaknya bulan madu kemana? Nah gitu Tapi kita belum ada informasi Jadi kita lanjut lagi Saya satu ini Jangan mana-mana tetap di hitam Enggak yang bener lah Tadi kata suruh heboh Tapi yang di Indonesia Pendiduan negeri Mau tinggal dimana Kalau nikah sama saya Aku mau tinggal dimana ya Enggak tahulah Kalau masih pusing kayak Yang pasti kalau sama mas Deddy Aku mau tinggalnya Enggak serumah lah Sama mas Deddy gitu Itu biar gak mainstream Orang kan kalau abis nikah kan tinggalnya bareng Lah kalau gak tinggal bareng kan jarang Kalau tinggal orang tinggal bareng nikah Tinggal bareng tuh ribut terus Nah bapak kan begitu Bangun-bangun Lihat uang mas kerang Kalau gak tinggal serumah kan ada kangen Kenapa orang pacaran itu lebih kangen? Karena mereka tidak tinggal serumah Nah itu dia Begitu tinggal serumah kan Pipis beli atap Ketuk sembarangan Betul jadi ketahuan asli-asli Makanya jadi doang serumah Itu kulik gitu Tidak serumah gitu Iya betul Anda tinggal di rumah orang tua anda saja Terus udah gitu Saya cari yang lain Mereka nih setelah nikah Mereka tinggal dimana Tahu gak? Sampai saat ini Tidak maksudnya Apakah mereka pindah ke Jakarta gitu? Atau tetap di Solo? Sepertinya menetap di Solo Tetap di Solo Karena bisnisnya Memang sudah ada di Solo ya Oke Memang bisnisnya mau Memang di Solo Itu yang hijau tuh apa itu? Kalau yang hijau ini adalah Bustana untuk pengajiannya Pengajiannya Untuk pengajiannya Ini baju priwetnya ya? Iya Yang hitam putih untuk priwet Sedangkan hijau untuk Bustana pengajiannya Itu sketch satu? Kalau ini sketch untuk kebayaan nanti pada saat ijab Oke Ijab kobul Ijab kobul Akad nikah berarti ya? Iya Bagi saat akad nikah Buat resepsi Buat resepsinya sudah ada? Untuk resepsi memang belum Saya sejauh ini Saya dipestan untuk Membuat Untuk pengajian Untuk priwet Untuk midodareni Dan untuk ijab aja mas Anda baru pertama kali ini Membuat baju untuk orang menikah Atau sudah pernah? Sudah 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 pernah Sudah sering Untuk Untuk ibu sana penikah Sudah sering Cuman karena Saya lebih concern di ibu sana muslim Sehingga banyak pesanannya adalah Dengan hijab Dengan petutup Dengan hijab Tapi kalau itu tidak dengan hijab ya? Tidak 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 dengan hijab Ini apa ini? Ini juga Untuk Photoshoot untuk Prewet Jadi Pengennya Mbak Silvi itu Untuk prewetnya ya Busana sehari-hari Dan disini kita mengenakan batik juga Di bawahnya Jadi Baca lamanya dari kain batik Jadi Memang Banyak batik ya tadi juga Batik ya? Itu memang pesanan atau bagaimana? Waktu itu kami menyodorkan banyak Alternatif pilihan Dan jatuh pilihannya adalah di batik Meminta saya untuk membuatkan Busana pengantin Cuman tidak berhijab Tapi tidak berhijab Oke Oke Maal gak itu? Kalau harga mungkin kita tidak bisa bicara Mungkin kita balikkan saja kepada yang memesan Coba kita tanya Itu menurut saya jawabannya Tapi kita gak tahu Coba Maal gak? Sebetulnya relatif Tapi Saya Mendapat pesan dari ibu Bahwa ibu ingin dibuatkan Busana untuk Mbak Silvi Itu busana yang Sederhana Yang simple Yang penting looknya Elegan dan anggur Jadi saya rasa dengan jawaban itu Kita udah tahu Jadi dengan sederhana Tapi yang penting elegan dan anggur Sederhana belum tentu murah Barang-barang yang terlihat sederhana itu justru barang-barang yang mahal Jam mahal itu terlihatnya sederhana Sepatu mahal itu terlihat sederhana Justru sepatu yang norak-norak itu yang murah Jadi pertanyaan saya Murah atau mahal? Beliau tidak ingin berlebihan Jadi murah? Ya Beliau inginnya ya Wajar Wajar Sederhana saja Beliau tidak ingin yang terlihat berlebihan Oh tidak Sewajarnya Sewajarnya yang pantas Sewajarnya Mbak Tuti jahitin baju apa aja memang baju Kebetulan Mbak Silti memesan kepada saya Busana untuk pre-work Sesuai dengan karakter Mbak Silti Yang dinamis, enerjik Selain itu juga Busana untuk pengajian Untuk pengajian Dan Busana untuk Busana penikah Sudah sering Cuman karena Saya lebih concern di Busana Muslim Sehingga banyak pesanannya adalah Dengan hijab Dengan tertutup Dengan hijab Tapi kalau itu tidak dengan hijab ya Tidak 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 dengan hijab Ini apa ini? Ini juga Untuk Photoshoot untuk pre-work Jadi Pengennya Mbak Silti itu Untuk pre-worknya Busana sehari-hari Dan disini kita mengenakan batik juga Di bawahnya Jadi Baca lamanya dari kain batik Jadi Memang Banyak batik ya tadi juga Batik ya Itu memang pesanan atau bagaimana? Waktu itu kami menyodorkan banyak alternatif pilingan Dan jatuh pilihannya adalah di batik Kalau Ibu Iryana sendiri Memesan baju Sering atau? Ya Sering Karena dulu Sejak dulu ya Beliau Waktu sebelum menjadi istri balikota Hingga sekarang Beberapa Busana Yang beliau kenakan Terutama Busana Muslim Dan beberapa busana yang lain Juga Sering mesan Sering mesan Berarti dari dulu bukan karena pernikahan aja ya? Oh bukan Oke Kapan selesainya baju ini? Saya akan upayakan secepatnya mas Ya Karena kan pernikahannya di bulan? Ya pernikahannya di awal Mei ya mbak ya? Bulan Mei Awal Juni sorry Di awal Juni Sudah lama ya pesan bajunya ya? Ya Waktu itu bulan Maret Saya sudah bertemu dengan Ibu Dengan hari bunyi Setiap detik mungkin Setiap waktu baru berhenti Nanti bunyi lagi Ya 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 Tapi jadi laku Maksudnya secara bisnis sendiri bagaimana? Apakah nambah? Naik? Ya Pastilah ya ada Ada dampak Dampak positif Seperti itu mas Pastilah ya Mungkin ya Karena kan memang Sekarang orang-orang niat Anda Wah ini mendesain Baju penikahan Nah gitu Oke Nah Saya mau tanya nih dengan Anda berdua Sebelum Selfie ini kan sekarang sudah Akan menjadi Istri dari anak presiden kita Gitu kan Kalau secara sifat Apakah dulu dan sekarang berbeda? Sama sekali tidak ada perbedaan Sama sekali tidak ada perbedaan Anda kan jarak ketemu Anda tahu Anda tadi bilang ketemunya lewat BBM Ayo Sekarang bila jarak ketemu Dari bahasa BBM kan ketahuan Saya kan sudah Kenal sejak lama Sejak tahun Berarti masuk SMA Berarti ya Nah itu sampai sekarang Memang tidak ada perbedaan Sama sekali Jadi ya Dari dulu sampai sekarang Tetap selfie yang seperti itu Tidak ada perbedaan Dan dulu kan tidak Belum menyangka Kalau Pak Jokowi akan menjadi presiden Jadi kenal Mas Gibran itu kan Masih wali kota Tidak menyangka Bisa menjadi presiden Seperti sekarang ini Dan tidak ada perubahan Jadi dia tidak berubah Tidak jadi sombong Tidak sama sekali Tidak jadi angkul Sama sekali Tidak sama kita ya Iya kalau makanya kenapa Kita kalau kita terkenal Kita sombong Iya aku juga Kalau jadi